Intro Selamat pagi Sobat Muda Indonesia Salam sehat, salam lestari Pagi hari sebelum kita memulai aktivitas Kita membutuhkan suatu mood booster untuk mendorong semangat kita di dalam menghadapi hari-hari Kita yang tentu akan menjadi suatu hari yang menentukan bagi keberhasilan kita Apakah di dunia pendidikan, di dunia kerja, juga dalam hal berkarir Seperti saya, setiap pagi saya selalu harus ditemani atau harus dimulai Harus memulai pagi saya dengan secangkir coffee Tentu coffee yang terbaik lah Yang saya brew, yang saya minum Sehingga menjadikan mood saya pada hari ini menjadi lebih positif Pada sesi kali ini Saya akan mempraktekan Menyiapkan minuman coffee Dengan menggunakan alat French Fresh Yang sering saya lakukan hampir setiap pagi Bagaimana cara kita untuk mendapatkan Coffee terbaik Coffee terbaik Coffee terenak Dan coffee juara yang akan menjadi mood booster kita di setiap pagi Dengan menggunakan alat French Fresh ini Saya sedikit modifikasi dari metode yang sudah dilakukan oleh James Hoffman Seorang coffee expert Tetapi tentu saja saya melakukannya dengan cara saya dan hasilnya juga yang terbaik menurut saya Bagaimana metodenya Yang pertama harus kita perhatikan adalah Membuat minuman coffee menggunakan French Fresh ini membutuhkan waktu yang cukup lama Walaupun tidak terlalu lama Tetapi memang bukan suatu hal yang instan Jadi Jika kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik Coffee yang terenak Coffee juara Dari alat French Fresh ini Kunci yang pertama adalah Luangkan waktu Jadi kita harus punya waktu luang Untuk Membuat Minuman coffee Kopi terenak Terbaik Dan juara Dengan menggunakan alat French Fresh ini Kemudian Yang selanjutnya Siapkan Kopi terbaikmu Saya sendiri Setiap pagi Dan pada sesi kali ini Saya akan Membuat Membuat Kopi Dengan menggunakan Kopi Japa Frianger Bosa Malabar Diproduksi Di kaki gunung Papandayan Cisurupan Garut Pada ketinggian 1200 meter Di atas permukaan laut Dengan Metode Natural Kemudian Saya Roasting Dengan Tingkatan Medium Roast Yang ketiga Adalah Siapkan Air Terbaikmu Yang akan digunakan untuk Membruh Kopi kita Airnya Terserah Kita Terserah Anda Yang penting Airnya Bersifat soft Atau ringan Dalam arti kata Tidak Terlalu banyak Mengandung Mineral Kalau saya Biasa menggunakan Air Terfilter Bahkan Saya juga selalu menggunakan Atau kadang menggunakan Air yang Reverse osmosis Dimana TDS nya itu Sangat rendah Tetapi Silahkan Itu Masing-masing Dari kita Punya referensi Masing-masing Terhadap Air yang akan dipakai Dan Memang berdasarkan pengalaman Kita masing-masing juga Mana yang Terbaik menurut kita Dan menghasilkan kopi Yang terenak Menurut kita Kemudian Yang Ketiga Ketiga Adalah Yang Tentu saja Sangat penting Kalau untuk saya Adalah Pergunakan Scale Atau timbangan Penggunaan scale ini Untuk Membuat kopi Ya Untuk saya sendiri Sangat penting Saya tidak cukup Hanya menggunakan Takaran satu sendok Dua sendok Seperti begitu Tetapi Saya Upayakan bahwa Takaran kopi saya ini Memang betul-betul Tertimbang secara Akurat Sehingga Saya memiliki Timbangan Digital yang Berukuran kecil Yang bisa saya bawa Kemana-mana Karena saya Menganut bahwa Memang Akurasi dari Teknik Brewing kopi ini Itu sangat menentukan Terhadap Dapatkannya Kopi yang Terenak Kopi yang Juara Kemudian Yang Terakhir adalah Tentu saja Siapkan Teknik Brewing Metode Brewing Yang terbaik Menurut Kita Dalam hal ini Teknik Brewing Dengan menggunakan Alat Prince Press ini Lakukan Sesuai dengan Apa yang Biasa kita lakukan Dan ternyata Mendapatkan Kopi yang Terenak Oke Tanpa Terlalu lama Saya akan Mulai Melakukan Brewing Menggunakan Alat French Press ini Pertama Saya sudah menyiapkan Dan Kopi Tadi Japa Pranger Bosa Malabar Dari Kaki Gunung Papandayan Ini Sebanyak 22 gram Kenapa 22 gram Karena Saya akan Membuat Seduhan Kopi Dengan Alat Prince Press ini Dengan Volume air Kurang lebih 350 ml Kita lihat Ini ada Ukurannya Di dalam Atau Di Dinding Gelas French Press ini One cup Two cups Three cups Saya akan Membuat Kopi untuk Tiga cangkir Saya sudah Biasa Ini dan Saya sudah mengukur Volume air di Angka Tiga cangkir ini Kurang lebih 350 ml Sehingga Saya Menggunakan Perbandingan Kopi Dengan Air Ini yang bisa Saya lakukan Satu berbanding 15 Kembali lagi Seperti tadi Perbandingan Kopi dengan Air Ini terserah Kita Terserah Anda Ada yang menggunakan Satu berbanding 10 Ada yang menggunakan Satu berbanding 12 Ada yang menggunakan Satu berbanding 15 Lakukan Yang menurut Anda Itu yang Paling Baik Tapi Yang biasa Saya lakukan Adalah Saya menggunakan Perbandingan Satu berbanding 15 Sehingga Untuk 350 Air yang nanti Saya gunakan Untuk Membruh Kofi saya Saya siapkan Kurang lebih Antara 22 Sampai 23 Gram Kita Siapkan Timbangan Timbangan Nah Bisa kita lihat Disini Bobot dari Kofi yang sudah saya siapkan Oh iya Ini saya grind Medium to coarse Kalau Kalau menggunakan Latina 600 N Ini Di Setelan 4 Saya gunakan Itu yang biasa saya lakukan Untuk Metode penyeduhan Menggunakan Parent Fresh Ini Kita lihat Saya timbang ulang 22,3 Gram Supaya Di Zoom Supaya Bisa Terlihat Kita Mulai Saya Masukkan Obuk Kofi sebanyak 22 Kurang lebih 22 gram Kemudian Kita ratakan Kita ratakan Kita ratakan Tinggiannya Kemudian Kita Letakkan Di Scale Scale Kita Tatar Kita Simpan Di Atas Timbangan Kemudian Saya akan Mulai Membrew Sebelumnya Saya Siapkan Tombol Untuk Menghitung Waktu Mulai Metode Brewing Coffee Menggunakan French Fresh Ini Merupakan Full immersion Sehingga Saya tidak Melakukan Blooming Karena Toh Nanti Semua Coffee Ini Akan Terendam Oleh Air Panas Air Panas Yang saya pakai Adalah Kisaran Suhunya Antara 80 Sampai 90 Derajat Celcius Pada kesempatan ini Saya menggunakan Tadi saya sudah Ukur juga 90 Derajat Sehingga Kisarannya antara 85 Sampai 90 Derajat Kita Biarkan Sejenak Kemudian Kurang lebih Pada menit Kesatu Setelah kita melakukan Penyeduhan Kita lakukan Pengadukan Kita lakukan Pengadukan Kalau saya biasa Menggunakan 10 kali adukan Cukup Bisa terlihat Kopi saya Sudah Mengeluarkan Krema Karena Ini Juga Menunjukkan Bahwa Memang Kopi yang Saya gunakan Ini Masih fresh Dari Semenjak Roasting Sampai Dengan Saya Grinding Saya seduh Sekarang ini Kurang lebih 2 Sampai 3 Hari Sehingga Kandungan Udara Yang dikandung Di dalam Bubuk teh Pada saat Dibrewing Keluar Dan berubah Menjadi Yang kita Kenal dengan Nama Krema Kurang lebih Pada menit Ketiga Biasa saya Melakukan Pembuangan Krema Atau Busa Yang Terdapat di permukaan Kopi saya Menggunakan 2 buah sendok Setelahnya adalah Skimming the crush Kemudian Set Kita pasang pelanjernya untuk mencegah jangan sampai suhu terlalu drastis menurunnya. Pelanjernya kita biarkan posisi di atas. Pada saat ini merupakan saat yang paling krusial untuk kita di dalam mendapatkan kopi yang terbaik yang kita inginkan. Kita hanya cukup menunggu sampai kita lihat ini terjadi penurunan butiran-butiran kopi yang tadinya berasal atau berada di bagian atas air. Secara perlahan dia akan turun ke bawah dan ini memang yang kita inginkan di dalam metode French Press ini. Jadi semua kopi yang tadinya berposisi di atas kita tunggu sampai turun semuanya ke bawah sehingga semua bubuk kopi ini berekstraksi secara sempurna dengan air panah. ini biasanya saya membutuhkan waktu kurang lebih sampai menit ke tujuh atau sampai menit ke sembilan. sehingga saya sarankan bahwa sambil menunggu kita bisa lakukan hal-hal yang lain. Kita bisa take a break first atau baca koran atau kita membalas pesan-pesan di dalam HP kita. Tapi pada kesempatan ini saya akan manfaatkan dengan membaca suatu buku yang sangat menarik. Ini adalah buku tentang teh. yaitu T, Historie Therois Varietis. Ini menerangkan tentang teh semenjak pertama teh itu digunakan oleh manusia sebagai minuman penyegar sampai dengan hasil teh secara klinis berdasarkan hasil penelitian ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia termasuk juga aspek dari marketing teh itu sendiri. Saya akan baca buku sambil menunggu hingga menit ke delapan atau menit ke sembilan. Sudah menit ke sembilan, kurang lebih menit ke sembilan. Saatnya saya mulai untuk melakukan tahapan selanjutnya dari brewing coffee menggunakan parentheses. yang selanjutnya saya lakukan adalah menurunkan plunger. Tetapi saya menurunkan plunger itu hanya pada batas sedikit di bawah permukaan air. itu adalah saya maksudkan untuk mencegah jangan sampai bubuk-bubuk kopi yang sudah tersimpan di bawah atau jatuh ke bawah bagian french fries ini menjadi naik kembali yang akan nanti mengakibatkan air kopi saya tidak clean. dan selanjutnya adalah saya mulai menurunkan air kopi saya. Kita tuangkan pelan-pelan. Terima kasih. Tidak mencapai volume di dalam gelas yang kita inginkan. Ini air kopi dengan metode french fries yang biasa saya lakukan. Memang tidak terlalu jernih masih ada butiran-butiran kopi yang halus yang masih terlihat di dalam cairan kopi saya. tetapi memang hal tersebut adalah tergantung kepada kerataan hasil grinding kita menggunakan mesin grinder. walaupun bagaimanapun juga pasti akan ada partikel-partikel yang sangat kecil yang masih terbawa walaupun dengan tingkatan grinding yang medium to coarse. tapi untuk saya sendiri ini sudah cukup dan sudah sangat baik. Karena yang paling penting untuk saya adalah tentu rasa dari kopi ini sendiri yang merupakan penggabungan antara tingkat sweetness, tingkat acidity, dan tingkat bitternessnya atau tingkat kemanisan, tingkat keasaman, dan tingkat kepahitan. Saya akan mulai minum kopi saya. Perfect! Sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya mendapatkan kopi terenak, kopi terbaik, kopi juara, dengan metode French phrase yang tadi saya lakukan. Terima kasih, Mr. James Hoffman. Kopi ini sangat membantu saya untuk menghadapi awal hari dengan lebih bersemangat. Bekian, Sobat Muda Indonesia Salam Sehat Salam Lestari Salam Ngopi câmpkan mulai FE Terima kasih. Terima kasih.